selamat menikmati maka kita sebagai umat islam mestinya semakin bergairah untuk menjalankan ibadah puasa ini tetapi pada kenyataannya sop-sop, sholat terawih atau sholat malam pada bulan Ramadan sudah mulai maju, ya itu maju ke depan ya saya hesap ini sudah 3 baris sekarang tinggal 1 baris kalau sebelumnya apa namanya, ramai sekarang sudah mulai sepi yang ramai sekarang dipasang di akhir-akhir Ramadan dan juga orang-orang sudah banyak kelelahan seperti itu kita akan mulai dari awal sampai sekarang bangun lebih cepat atau lebih awal dari sebelumnya harus bangun tengah malam bagi orang yang berkuasa sehingga kita apa namanya banyak istirahat di rumah seperti itu kebanyakan dari kita kemudian ada yang bukan hanya istirahat malahan dia tidur sepanjang hari seperti itu sepanjang hari dia tidur nah apa hukumnya tidur sepanjang hari kalau sudah sholat sudah sholat subuh tidur tidur sampai sholat subuh sudah sholat subuh tidur sampai sholasa sudah sholasa tidur sampai kemudian maghrib seperti itu apakah boleh? apakah membatalkan kuasa? tidak memang ini tidak membatalkan kuasa sebagaimana dikatakan oleh dekatan pembuntas agama islam oleh presiden Muhammadiyah subuh surakarta pada tahun 2020 bapak dokter haji samsung hidayat mengatakan orang yang tidur sepanjang hari saat puasa tidak membatalkan puasanya meskipun begitu tidur sepanjang hari saat berbuka puasa akan menurunkan nilai dan pahala yang didapat dari ibadah puasa itu sendiri sebab apa? sebab kita semestinya diperluang puasa itu semakin bersemangat semakin gairah untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di pada bulan Ramadan ini ini malah sebaliknya kita melampau dan tidur memang puasanya tetap sah insyaallah tapi nilainya rendah coba kalau dia tidak berpaksa sambil menunggu waktu tidur membaca sholat duha kemudian membaca Al-Quran sambil menunggu apa namanya sholat asa tidur sebentar mungkin membaca Al-Quran lagi datang mengulang-ulang hafalan dan seterusnya dan seterusnya nah memang orang yang berpuasa itu tidurnya pun ibadah kata Rasulullah SAW tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah akan tetapi kata Rasulullah SAW betapa banyak orang yang puasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali daripada dahaga dan laparnya saja dan banyak juga orang yang sholat malam tapi tidak mendapatkan apa-apa selain daripada bergadangnya saja untuk hadis rohahu Ahmad jadi mari kita menggunakan bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah SWT untuk meningkatkan aktivitas amal ibadah kita semoga selesainya ibadah ini kita mendapat peringkat derajat al-mutakuh orang-orang yang bertakwa kalau kita tidur maka mungkin besar sangat sedikit apa namanya manfaat dari tidur itu cuma untuk menghilangkan rasa lapar serta hausnya itu jadi jangan sampai seperti itu jangan sampai kita hanya mendapat peringkat orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga dari bulan puasa itu saja mudah-mudahan ini dapat perempuan terima kasih atas segala perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati